Something hears you! Hai, aku Iren. Aku adalah founder dari Something, Beauty Hall, dan Glowing Washing. Dari awal kita berdiri, kita memiliki visi untuk selalu mengimprove teknologi, inovasi, dan research di tim internal kita. Kalau kalian pikir indie brand itu cuma bayar formulasi pabrik terus dijual, Something itu beda banget. Kita punya tim rendi dan formulator in-house yang melakukan research, ibaratnya seperti memasak racikan sendiri di lab kecil kita. Baru kita berikan ke pabrik untuk produksi masalnya. Of course, bagi brand yang baru berumur 3 tahun, kita masih jauh dari kata sempurna, tapi kita nggak pernah mau menyerah. Mungkin, bagi sebagian banyak orang, kritik dan masukan itu nggak penting. Tapi justru, di Something itu malah jadi fondasi kita untuk menciptakan produk-produk masterpiece skincare dan makeup kita. So, let's check it out! Nah, aku mau share apa aja sih yang udah kita improve selama 3 tahun terakhir. Niacinamide Sabi Brightening Serum. Direformulasi dengan teknologi Patensa B-White, pencerah kulit terkuat dari bahan natural yang sangat powerful. Kami yang memubah kemasan botol menjadi solid agar kandungan di dalamnya jadi lebih stabil. Dan karena pengguna niacinamide sangat populer, kita memutuskan untuk membuat 2 pilihan dosis agar dapat mengkater kebutuhan dan kekuatan kulit orang yang berbeda-beda. Level 1% Encapsulated Retinol. Retinol yang dipakai untuk kulit sensitif ini, kita level up baik dari ingredients maupun teksturnya. Karena retinol sensitif terhadap matahari dan mudah oksidasi, botolnya pun juga kita ganti menjadi solid. Nggak cuma itu aja lho! Semua serum Something kita ubah tutupnya dari pipet menjadi pump agar lebih higienis. Ceramics Skin Severe Moisturizer Gel. Sekarang makin komplit dengan 10 skin loving ingredients. Dan karena banyak banget yang cocok sama moisturizer ini, kita juga bikin face reveal-nya lho! Nggak cuma skincare, tapi kita juga mau improve makeup kita. Ombrella Lip Totem Teeth. Walau sudah punya 28 warna, ini tetap kita improve stain-nya jadi lebih tahan lama dan nggak bikin bibit kering pecah-pecah. Tamago Airy Blast. Krim Blast yang gampang di-blend ini, kita ubah packaging-nya jadi glossy. Human and Copy-Paste Cushion. Cushion sejuta umat ini awalnya cuma ada 3 shades. Tapi karena warna kulit orang Indonesia beragam, kita perbanyak sampai punya 14 shades. Please welcome our new reformulated Salicylic Acid Serum. Di versi yang sebelumnya, Salicylic Acid kita itu teksturnya foamy karena kita menggunakan teknologi encapsulated yang membuatnya lebih gentle. Walau sama sekali nggak berbahaya dan tetap efektif, tapi setelah mendengarkan saran-saran kalian, kita melakukan reformulasi lagi dan berhasil menemukan tipe Salicylic Acid gentle yang terbaru. Lebih gentle, stabil, dan juga nampol melawan jerawat. Akhirnya, the most viral yang sering loncat, Forever Stay Eyeliner. Jadi, waktu eyeliner ini jadi the most trending tragedy and comedy di TikTok, kita satu kantor, nggak tahu antara mau nangis atau ketawa. Padahal kan formulanya love banget. So, we improve it now. Eyeliner kita sekarang udah nggak hobi loncat-loncat lagi ya, guys. So, itu aja update dari aku. Terima kasih atas semua kritik dan saluran dari kalian. Pokoknya, we will never stop listening and we will always try to give something better for you. Nantikan terus inovasi terbaru dari something ya.